Assalamualaikum Wr. Wb teman-teman, balik lagi di GAP Media Channel dengan aku, Kak Rahmi hari ini kita akan membahas soal mandiri 4 subtes pemahaman bacaan dan menulis seperti apa soal dan pembahasannya yuk berikut kita simak videonya mau belajar ujian mandiri buat paten tujuan kamu ikut kelas online di GAP Media aja ada kelas IPB ITB UI UMJ PUNPAT dan lain-lain kalian udah dapet e-book dan gratis pake tryout juga loh yuk daftar sekarang buat kalian yang lagi cari tryout SMBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN kita punya solusinya GAP Media menyediakan tryout SMBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia mulai dari harga 10 ribu kalian sudah dapet ribuan soal prediksi video pembahasan dan ada kelas online juga loh yuk daftar sekarang oke langsung saja kita bahas soal pertama penulisan kata baku berdetak tebal dalam teks tersebut yang salah terdapat pada kata dalam kalimat nah jadi disini berarti penulisan kata tidak baku yang ditanyakan ya dari kata yang bersetak tebal berarti kalau ditanya penulisan tidak baku penulisan atau pengucapannya nanti tidak sesuai dengan kaide yang dibakukan atau yang biasa kita kenal dalam kamus umum besar bahasa Indonesia atau dalam KBBI kalau kita langsung cek kalimat 2 disini ada kata indeks nah penulisan nama pengucapannya udah sesuai ya dengan KBBI kemudian di kalimat 5 juga disini ada kata risiko sudah tepat juga ya penulisannya disini ada kata struk juga sudah baku nah kita cek disini ada kata ilmuwan ilmuwan ini bentuk tidak baku dari ilmuwan nah seharusnya yang baku itu menggunakan huruf W penulisannya karena ini tidak menggunakan huruf W berarti ini salah jadi kita ketemu nih jawaban yang tepat berarti ada pada kalimat 9 opsi yang D kita bahas soal berikutnya katanya kata sambung yang paling tepat untuk melengkapi rumpang di kalimat 13 adalah disini ada kunya kata sambung berarti kata hubung ya dan bentuknya disini kalau kita cek dia di awal kalimat berarti kita butuh konjungsi antar kalimat jadi kalau kamu mau mencari konjungsi antar kalimat kamu cek dulu hubungan kalimat ini dengan kalimat sebelumnya dia menyatakan tentang apa nah kalau misalkan kita cek di kalimat 12 ketidaknyamanan seperti iritasi pada hidung tenggorokan mata atau kulit juga bisa muncul akibat polusi titik-titik seseorang yang terpapar polusi udara mungkin mengalami sakit kepala pusing dan mual nah kalau kita cek di kalimat 12 ini dia menginformasikan seperti apa aja akibat yang muncul dari polusi udara seperti itu dan di kalimat 13 dia masih menjelaskan akibat lainnya berarti disini menunjukkan kalau kalimat 13 itu dia menyatakan penambahan informasi dari yang sebelumnya jadi kata sama yang tepat yang kita gunakan berarti yang menunjukkan penambahan jadi yang tepat adalah opsi yang D selain itu untuk opsi A jadi kurang tepat ya biasanya jadi itu dia menunjukkan hasil akhir berarti juga dengan selindak kemudian dia menunjukkan keberlanjutan karena itu dia menunjukkan akibat jadi jawabannya berarti yang D oke kita bahas soal berikutnya kesalahan kata berimbuhan terdapat pada kalimat berapa nanti kalau misalkan kamu ditanya kesalahan kata berimbuhan kamu cek gitu ya apakah penggunaan hurufnya kurang tepat pada kata dasarnya gitu ya ataupun nanti apakah penulisannya yang salah seperti itu jadi penggunaan dan penulisannya nanti bisa jadi bagian yang salah ketika kamu menentukan kesalahan kata berimbuhan oke kita cek berarti langsung di kalimat 7 nah disini ada kata disebabkan gitu ya nah sebagian besar kematian ini disebabkan oleh serangan jantung dan struk nah disini ada kata disebabkan gitu ya kata berimbuhannya sudah tepat kemudian di kalimat 8 menyebabkan menyebabkan juga sudah tepat gitu kalimat 7 tadi kenapa tepat karena disebutkan disingkat sebagian besar disebabkan berarti itu sudah terjadi berarti bentuknya falsif kemudian polusi juga dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang nah ini kata menyebabkannya juga sudah sesuai kemudian di kalimat 9 dia menyebutkan beberapa ilmuwan diduga polutan udara menyebabkan cacat lahir gitu ya jadi disini ada kata menyebabkan kemudian disini ada kata diduga berarti dalam satu kalimat ini unsurnya tidak sama gitu ya berbeda kenapa karena ini bentuk imbuhannya itu aktif gitu ya menyebabkan tetapi ini bentuknya falsif seperti itu jadi ini unsurnya tidak selaras atau tidak sejajar nah seharusnya karena ini bentuknya aktif kita juga menggunakan awal lemah gitu ya jadi yang tepat itu adalah menduga bukan diduga seperti itu jadi biar kalimatnya menjadi efektif dan benar berarti imbuhannya yang tepat itu ini harusnya menduga seperti itu makanya ini salah karena menggunakan kata diduga jadi kita ketemu nih jawabannya berarti opsi yang C kalimat 9 untuk kalimat 10 kamu cek aja disini penggunaannya sudah tepat ya kemudian di kalimat 11 juga baik teman-teman disini kakak punya soal latihan coba kalian kerjakan terlebih dahulu nanti hasil jawabannya silahkan teman-teman tulis di kolom komentar oke teman-teman nah itu dia tadi pembahasan soal mandiri 4 suktes pemahaman bacaan dari sekian dari kakak semoga ngebantu teman-teman semua sampai jumpa selamat menikmati